Karena legitimasi memperlakukan PSBB itu hanya mungkin kalau diterapkan darurat kesehatan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Kali ini saya mau bacot, bacain cuitan orang top. Dan ini orang yang jarang sekali punya kontroversi. Biasanya kalau berpendapat bikin adem, tapi kali ini agak keras sedikit. Jadi pendapatnya terkait dengan rivalitas antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda DKI, dan pemerintah pusat. Sangat menohok salah satu bagian statement dari beliau, yaitu Prof. Jim Di Asyidiki, yang sekarang menjadi anggota DPD dari Provinsi DKI adalah pemerintah pusat kok beroposisi dengan pemerintah daerah. Ini fenomena yang aneh ya. Ini ada pernyataan dari Prof. Jim Di Asyidiki, yang menanggapi pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mengatakan, bantah Anis, Menko Airlangga, tidak ada kapasitas rumah sakit yang terbatas. Jadi, Menko Perekonomian ini adalah ketua komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dan kita tahu bahwa ketika ingin menerapkan PSBB, Anis Paswedan, Gubernur DKI, mengatakan bahwa tanggal 17 mungkin rumah sakit di DKI sudah tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Tapi pemerintah pusat mengatakan, wah, nggak benar itu. Pemerintah pusat masih mampu, masih punya kemampuan. Termasuk di DKI. Ini cuitan dari Prof. Jim Di. Kenapa tidak adakan dulu konsultasi dan koordinasi sebelum buat keputusan dan pengumuman tentang PSBB dan sebagainya? Pemda dan Pempus, Pemda pemerintah daerah ya, dan Pempus, pemerintah pusat, jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan COVID-19. Bikin malu dan malah bahayakan keselamatan warga. Inisiatif bisa dari Pemda, Pempus, yang penting saling kontak, jangan main politik terus. Kemudian, dia bikin lagi tweet berikutnya adalah, Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur. Terutama DKI, seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024. Pempus kok beroposisi ke Pemda? Aneh, lucu, dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan, dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem. Wah, luar biasa ya. Jadi, tumben-tumbennya Prof Jim Lee ya, membuat tweet seperti itu. Tapi Sobat Era sekalian, memang rivalitas antara DKI dan pusat ini terlihat. Termasuk juga pengamatnya. Pengamatnya, followernya terbelah. Kenapa begitu? Menurut saya aneh, ya. Ketika kemudian kita mempertentangkan antara pemerintah pusat, istana, dan kemudian gubernur DKI. Kenapa? Ya, saya katakan tidak seimbang. Karena pemerintah pusat itu adalah pemerintah nasional, sementara DKI hanya subsistem nasional. Jadi, tidak bisa kemudian kita mempersamakan seolah-olah ini satu level yang saling berhadapan. Tidak. Dia sifatnya vertikal, bukan horizontal. Nah, inilah yang menurut saya agak aneh kadang-kadang ya. Jadi, sentimen Anis atau yang pro Anis menurut saya sudah tidak proporsional lagi. Sama seperti sentimen Jokowi dan pro Jokowi tidak proporsional lagi. Tapi, saya ingin membedakan jabatannya, Sobat Era sekalian. Ini presiden. Ini gubernur. Karena itu level kritiknya pasti harus berbeda juga. Jadi, kalau saya misalnya mengambil sikap sering mengkritik presiden Republik Indonesia, ya saya dengan santai mengatakan saya ini pengamat atau ahli hukum tata negara, bukan ahli hukum tata kota. Karena itu, yang ingin saya katakan adalah konsentrasi daya kritisisme saya adalah ke istana kepada pembuat keputusan negeri ini. Bukan pada pembuat keputusan di level Kabupaten Kota atau sekedar level Gubernur atau Jakarta misalnya ya. Hanya saja karena ini adalah Jakarta barometer nasional dan kebetulan juga ada luka dalam pilkada DKI yang tidak pernah sembuh-sembuh ya. Sama saja pendukung Anis mengatakan pendukung Ahok tidak bisa move on sama seperti sekarang. Pendukung Jokowi mengatakan pendukung Prabowo yang tidak bisa move on. Jadi sebenarnya aneh ya. Dan ketika Prabowo masuk dalam istana orang mengatakan masuk cebong juga. yang dicari seolah pemimpin apa ya ini mohon maaf ya pemimpin kaum kampren ini kok Anis Baswedan terkesannya ya. Padahal dia nothing to do dengan kontestasi di Pilpres 2019. Kalau pilkada 2017 sudah selesai lama ini sudah 3 tahun selesainya. Harusnya kita bisa move on dan melihat hal ini secara objektif. Jadi memang aneh ketika Anis Baswedan mengatakan PSBB ya terjadi peru dan kontra. It's okay. Tapi sekali lagi sesungguhnya kalau kita kaitkan governance mengenai penanganan COVID-19 ini itu adalah kewenangannya ada di pemerintah pusat. Nah cuma masalahnya kritik saya terbesar adalah pemerintah pusat sendiri nggak jelas. Kenapa? Ada 2 statement seperti yang saya sampaikan yaitu statement tentang darurat kesehatan masyarakat dan statement tentang darurat bencana nasional. Ketika statement darurat kesehatan masyarakat leading sektornya harusnya menteri kesehatan. Ketika darurat bencana nasional leading sektornya adalah kepala BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ini tidak menjadi leading sektor tapi dibentuk sebelumnya adalah gugus tugas. Memang gugus tugas itu diketuai oleh Donnie Monardo yang kebetulan kepala BNPB. Tapi jangan lupa antara gugus tugas dan BNPB berbeda institusinya. Apalagi ada 2 statement kedaruratan ini. Orang ini juga bingung sebenarnya siapa sih yang leading sektornya. Kemudian pemerintah Jokowi Presiden Jokowi membuat Perpres Perpres 82 2020 yang membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi yang diketuai oleh Menko Perekonomian Arlangga Hartarto. Ya tambah runyam. Kenapa? Situasi daruratnya tidak dicabut tapi kemudian dibuat tim baru yang hanya didasarkan pada peraturan Presiden. Bayangkan Perpres ini mengalahkan undang-undang. Jadi berdegaranya saja tidak benar. Jadi kalau dia mau membuat tim baru ya bubarkan dulu. Nyatakan dulu bahwa kondisi sudah tidak darurat lagi. Tapi kan dilema kalau mengatakan bahwa tidak ada lagi darurat kesehatan masyarakat tidak ada lagi darurat bencana nasional. Karena situasi darurat itulah yang melegitimasi beberapa pembatasan yaitu PSBB misalnya pembatasan sosial berskala besar. Itu karena adanya darurat kesehatan masyarakat. Kemudian adanya misalnya kalau pilihannya adalah lockdown tapi lockdown tidak diambil karantina ya itu juga karena adanya kondisi kesehatan masyarakat kenyataan atau pernyataan daruratnya tanpa itu tidak bisa mengambil tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bisa melanggar hak asasi manusia termasuk juga larangan mudik misalnya atau menutup perbatasan dan lain sebagainya. Jadi disitu saja ada inkonsistensi cuma ya masalahnya adalah tidak ada orang yang ingin memperhatikan ini. Jadi kalau kita mau konsisten ya harusnya serahkan kepada kementerian kesehatan untuk menjadi linding sektor dengan bantuan pihak-pihak lain di backup oleh para menteri di bidang lainnya di backup oleh aparat misalnya lalu lalu kalau perspektifnya darurat bencana nasional ya serahkan disini tapi ini saja sudah bingung karena ada dua kedaruratan yang sama-sama eksis kan tidak boleh memunculkan ketidakpastian hukum memunculkan kebingungan hukum nah sekarang sobat era sekalian ketika pemerintah DKI mau menerapkan PSBB ya pembatasan sosial bersekala besar pertanyaannya itu kewenangan siapa? yes absolutely itu adalah kewenangan pemerintah pusat menterilah atau menteri kesehatan dalam konteks ini yang berwenang untuk menyatakan sebuah daerah itu diterapkan PSBB hanya masalahnya ternyata yang namanya COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia itu soalnya jadi tidak mungkin sebuahnya mengandalkan birokrasi kementerian kesehatan lambat maka kemudian peraturan yang ada peraturan menteri pertama PP dulu dibuat peraturan menteri mengatakan bahwa PSBB itu diusulkan oleh pemerintah pusat lalu nanti akan dievaluasi oleh menteri diizinkan atau tidak menerapkan PSBB nah Anies Mas Medan rupanya tidak berkonsultasi sepertinya langsung main tetapkan saja cuma tidak bisa juga disalahkan 100% karena dia mau berkonsultasi kemana? karena ada kekacauan regulasi diiktikan pusat PSBB itu the nature of PSBB haruslah kepada menteri kesehatan yang harus leading sektornya tapi sekarang ada komite baru yang diketuai oleh Erlangga Hartarto kalau bylaw berdasarkan undang-undang maka izinnya harus kementeri kesehatan PSBB itu karena legitimasinya adalah diundang-undang tentang karantina kesehatan kekarantinaan kesehatan kalau dia izinnya kepada ketua komite penanganan COVID-19 tidak tepat justru tidak sesuai dengan hukum tapi masalahnya adalah ketua penanganan sekarang adalah Erlangga Hartarto dengan pelaksanaan hariannya oleh Erick Thohir jadi sobat daerah sekalian dari sini ada kekacauan harusnya Presiden keluarkan perpu corona itu kalau keluarkan perpu corona perpu COVID-19 yang betul-betul untuk menangani COVID-19 agar tidak terjadi kekacauan manajemen hukum maka barangkali masalahnya sedikit selesai di tingkat regulasi dan kepastian hukum tapi kan kita tahu yang dikeluarkan bukannya perpu corona tapi perpu tentang pemulihan ekonomi dimana corona hanya dijadikan alasan akibatnya ya begini ada tumpang tinggi gubernur Adis tidak bisa disalahkan karena pemerintah pusatnya sendiri tidak jelas governance-nya sekarang coba kalau saya tanya misalnya sobat daerah sekalian siapa yang paling berkuasa di luar Jokowi dalam hal penanganan COVID-19 saat ini apakah Erlangga Hartarto sebagai ketua komite penanganan COVID-19 ataukah menteri kesehatan yang memiliki legitimasi karena sekarang adalah kondisi darurat kesehatan masyarakat ataukah kepala BNPB yang memiliki legitimasi karena sekarang adalah darurat penjalan nasional tidak jelas kan orang akan mengatakan ya menko perekonomian dong karena menko perekonomian yang ditunjuk presiden sekarang ini dan dia ketua komite sementara menteri kesehatan hanya kalau tidak salah bagian dari anggota lalu kemudian Doni Monrano malah dibawa lagi posisinya dibawa Erick Thohir sebagai satgasatuan tugas dari struktur komite maka Erlangga yang tertinggi tetapi dari statement darurat kesehatan masyarakat harusnya yang leading sektornya menteri kesehatan karena legitimasi memperlakukan PSBB itu hanya mungkin kalau diterapkan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang dibentuk pada era pemerintahan Jokowi sendiri jadi bagaimana ya wajar kalau gubernur DKI ya bingung berkoordinasi kepada siapa kalau dia ambil kepada menteri kesehatan nanti ketua komite bilang kok tidak berkoordinasi kuara kami dan tidak heran yang mengomentari itu adalah Erlangga Hartarto sebagai ketua komite bukan menteri kesehatan karena dia merasa dia lah yang sekarang leading sektor dalam penanganan covid-19 dimana pelaksana harianya adalah menteri BUMN dimana satuan tugasnya dikepale oleh diketuai oleh Donny Monardo jadi Donny tidak lagi yang tertinggi dalam penanganan covid-19 hanyalah pada hirarki yang ya hirarki yang bawah karena komite itu diketuai oleh Erlangga Hartarto ada yang namanya pelaksana harian ada dua satuan tugas di bawah pelaksana harian jadi sobat Erlangga sekalian sebelum kita mengkritik si A si B si C dan lain sebagainya berdasarkan feeling kita suka dan tidak suka kita letakkan dulu permasalahannya dari sisi tata kelola pemerintahnya seperti apa good governance seperti apa governance seperti apa bahkan saya bisa temukan perpres yang dibuat Presiden Jokowi itu keliru sebenarnya karena komite yang diatur itu bukanlah komite yang menjadi payung tapi hanya komite kebijakan padahal komite kebijakan hanyalah bagian dari komite yang besar itu komite yang besar terdiri dari komite kebijakan kemudian satuan tugas penanganan COVID dan satuan tugas pemulihan ekonomi jadi sobat Erlangga sekalian banyak kekacauan dalam penanganan COVID ini dan tidak bisa itu disalahkan kepada pemerintah subsistem yang hanya lokal tertentu hanya DKI tertentu kalau kita mau mengkritik ya harus pimpinan tertingginya yang mengambil alih semuanya karena COVID-19 bukan masalah Pemda DKI saja Provinsi DKI saja tapi masalah Republik Indonesia yang presidennya adalah Presiden Jokowi karena itu Presiden Jokowi yang harus lebih banyak bertanggung jawab berinisiatif terhadap semua problem COVID-19 ini sementara Gubernur Bupati Wali Kota itu adalah subsistem dalam penanganan COVID-19 dan mereka tidak langsung dibawa presiden tapi mereka sebenarnya birokrasinya dibawa Menteri Kesehatan kalau perspektifnya adalah darurat kesehatan dan dibawa kepala BNPB kalau perspektifnya adalah darurat bencana nasional sebagai kepala daerah mereka bertanggung jawab kepada daerahnya tapi struktur komando terhadap penanganan COVID-19 ini harus mengikuti undang-undang kesehatan atau undang-undang kekarantinaan kesehatan dan undang-undang tentang bencana nasional jadi sobat era sekalian ketimbang kita saling salah menyalahkan maka sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk menemukan masalah ini jangan kemudian setiap statement Gubernur DKI langkah kebijakannya malah dibanta oleh pemerintah pusat yang mengesankan pendapat Prof. Jimli benar bahwa pemerintah pusat sedang beroposisi kepada Pemda DKI dan untuk 2024 karena kita tahu aktor-aktor 2024 itu mulai terlihat sekarang Anies Baswedan aktor 2024 Erick Tohari menjadi ketua harian yang membawa satuan gugus tugas COVID-19 dan pembelian ekonomi juga sosok 2024 Erlang Gartato juga berkinginan menjadi sosok 2024 jadi sobat era sekalian aduh negara kita akan rusak dan makin membahayakan masyarakat kalau pemimpin-pemimpinnya hanya sibuk berdebat membuat pencitraan dan berpikir untuk kepemimpinan ke depan bukan kepemimpinan hari ini yang harus melindungi rakyat menyelamatkan rakyat mencerdaskan rakyat kalau mungkin dalam masa COVID-19 ini dan juga mesejahterakan rakyat kalau mungkin dalam COVID-19 ini ya sobat era sekalian yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar di uber pulang di jalur karena channel ini adalah channel yang mengajak merah dan membenci jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!